Butut kasus korupsi yang menyeret sang suami, Harfi Buis, praktisi hukum sebut Sandra Dewi berpotensi akan segera diperiksa. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Harfi Buis sebagai tersaka kasus korupsi tiba pada Rabu 27 Maret 2024. Menanggapi hal ini, praktisi hukum Timoti Ezra Simanjutak mengatakan Sandra Dewi berpotensi ikut dipanggil untuk diperiksa terkait kasus suaminya. Menurutnya, pihak berwenang akan mendalami apakah Sandra Dewi ikut berperan dalam bisnis ilegal milik sang suami atau tidak. Melihat dari rekan jejak aliran dana Harfi Buis, Timoti menilai bahwa peran Sandra Dewi juga patut dipertanyakan. Sebelumnya, Dirdik Jampitsos Kejaksaan Agung, Kuntadi mengungkapkan peran Harfi Buis pada kasus korupsi tersebut. Harfi Buis menjadi orang yang menghubungi Direktur PT Timah di tahun 2018. Hal itu untuk mengkordidir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Lalu diadakannya pertemuan hingga disepakati terkait hal sewa peralatan kegiatan pertambangan timah. Ada pun, Harfi Buis juga turut menghubungi PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PTTIN. Hal itu dilakukan untuk mempercepat kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Harfi pun meminta para smelter tersebut menyisihkan sebagian keuntungan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.